Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutorial ini adalah tutorial selanjutnya Yang mana disini kita akan melanjutkan proses pembuatan sebuah game edukasi monopoli Di dalamnya terdapat beberapa aspek seperti bonus, kemudian ada kuis, dan ada materi edukasi Untuk selengkapnya, ikuti terus tutorialnya di wanda.org Fitur terakhir yang akan kita tambahkan adalah fitur kuis Yaitu menambahkan sebuah kuis interaktif ke dalam monopoli edukasi Nah disini kita akan double klik terlebih dahulu Kemudian kita akan ambil dari MPI komponen Yaitu kita akan mengambil ikon untuk tanda tanya ya, untuk kuis Disini saya akan tambahkan beberapa spot untuk kuis Ya karena ini game edukasi maka secara otomatis kuisnya harus banyak ya Oke, setelah spot sudah jadi seperti ini Maka tahapan berikutnya adalah membuat pop up dari kuis itu sendiri Nah pop up dari kuis ini sebenarnya adalah mengacu pada tutorial kuis Yang ada pada tutorial sebelumnya Disini saya persingkat biar lebih mudah Disini anda tinggal cari kuis di MPI ya Ini masih dalam library-nya MPI komponen Disitu ada yang namanya kuis board game MC Nah kuis board game MC inilah yang akan kita gunakan Ini anda letakkan, anda drag ke layar Kemudian anda pastikan posisinya ada di tengah seperti ini Kemudian anda double klik untuk mengeditnya Nah tahapan pertama adalah pastikan masing-masing dari dynamic text ini sudah ter-embed hurufnya Jadi ini sudah di-embed all Maka secara otomatis aman Nah kemudian di dalamnya ada yang namanya UI Atau tampilan Apabila anda kurang srek dengan tampilan ini anda bisa edit lagi Sebagai contoh disini saya akan mengedit ujungnya Jadi disini ujungnya akan saya naikkan sedikit Biar meng-cover dengan baik ya Tutupnya Nah seperti itu Nah sementara untuk jawaban dan sebagainya saya biarkan Nah khusus untuk gambar MC Gambar MC ini adalah apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dilengkapi dengan gambar Jadi di dalamnya kalau anda double klik ada frame by frame Dalam contoh ini adalah frame by frame bendera Jadi ada beberapa bendera karena pertanyaannya terkait bendera negara nantinya Yang paling mudah seperti itu untuk tutorial ya Kemudian disitu ada status kuis Status kuis ini apabila anda double klik Itu adalah status benar, jawaban benar, jawaban salah, waktu habis dan sebagainya Nah karena ini kuisnya sifatnya adalah kuis di dalam permainan kapan atau monopoli Maka yang jawaban salah dan jawaban maaf Yang waktu habis dan soal habis ini tidak berlaku disini Nanti tidak akan muncul Tapi anda tidak boleh mengubahnya Karena ini nanti biarkan default saja Seperti ini Nah selanjutnya apabila anda ingin mengubah tampilan, mengubah text Saya persilahkan Terkait untuk jawaban, di dalam jawaban itu juga ada dynamic text Apabila anda ingin mengubah jawabannya juga Text jawabannya juga silahkan Yang terpenting adalah jangan mengubah instance name yang ada Nah apabila semua perlengkapan kuis ini sudah selesai Kembali ke scene 1 Dan kuis MC ini bisa kita hapus dari layar Nah setelah kita hapus saatnya untuk menambahkan kode Untuk latihan yang pertama Kita cukup menambahkan kode pada peta yang pertama Yaitu peta ke 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah peta yang ke 7 inilah yang akan kita tambahkan kuisnya Untuk menambahkan kodenya Kita klik kembali frame 10 layer kode Lalu kita buka panel action Dan kita tambahkan opsi Kode untuk menampilkan kuis adalah monopoli Kemudian opsi Dan kita menggunakan peta ke 7 Dimana disana akan muncul yaitu kuis Kemudian nilai ketika benar Saya kisi 50 Nilai ketika salah Minus 10 Kemudian kuis MC nya tadi Dimana disini Kalau anda perhatikan Di dalam board game ini Linkage dari kuis MC tadi adalah Kuis board game MC Kuis board game MC Maka kode yang ada diletakkan disini adalah Kuis board game MC Dan yang terakhir disini adalah Soalnya Disini saya tulis soal kuis Nah untuk soal kuis Ini adalah cukup Membutuhkan perhatian Jadi kalau anda perhatikan di tutorial sebelumnya Maka soal kuis ini ada struktur khususnya Ini anda letakkan di bagian paling awal ya Jadi saya letakkan disini Nah soal kuis ini pada dasarnya adalah Array Anda bisa melihat tutorial sebelumnya Array ini berisi jawaban Ya ini pertanyaan terlebih dahulu Kemudian disini adalah jawaban benar Kemudian 3 ini adalah jawaban pengecoh Dan kemudian di terakhir Angka terakhir adalah frame gambarnya Jadi kalau gambar bendera Amerika Maka jawabannya Amerika Gambarnya akan diarahkan ke frame 1 Sementara apabila tidak ada gambarnya Seperti contoh disini Tidak ada angkanya di terakhir Itu berarti dia tidak akan memunculkan gambar Dimana kaibur kota Jepang Tokyo, Nagasaki, Kyoto, Hiroshima Tapi tidak menampilkan gambar Maka gambarnya nanti akan hilang secara otomatis Nah seperti itu Kuis ini bisa anda copy paste nanti Dari MBI komponen Kemudian anda ubah sedemikian rupa Sesuai kebutuhan Nah apabila kelengkapan itu sudah selesai Maka kita bisa mulai melakukan uji coba Pada uji coba kita klik Kemudian kita akan klik mulai Dan karakter pertama akan mendapatkan 6 langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Untuk mendapatkan kuis Jadi disini akan saya set Supaya mendapatkan angka dadu 6 Dan ketika angka dadu 6 muncul Maka kuis akan muncul Nah disitu ada dimana kaib kota Saudi Arabia Tidak ada gambar disini Karena database nya tidak ada gambar Khusus untuk ini Maka disini apabila kita jawab Dengan benar Maka akan muncul jawaban benar Dan karakter akan mendapatkan 50 poin Demikian juga dengan Apabila jawabannya salah Jadi ini kita akan set untuk testing Nah disekapan hari kemerdekaan Indonesia Kita coba jawabannya salah Maka dia secara otomatis nilainya akan minus Nah setelah ini berhasil Testingnya berhasil Maka tahapan berikutnya adalah Menduplikasi Karena kuisnya ada di posisi 6 7, 8, 9, 10 Ya maaf 7, 8, 9, 10 10 ya Kemudian disini tadi 11, 12, 13, 14, 15, 16 Berarti ini 17 Kita ulangi ya 7, 8, 9, 10, 11 Ya 7, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17 17, 18, 19, 20 Oke Berarti kuis ada kita duplikasi Ada 3 tadi ada 4 ya Setelah 7 tadi ada 11 Setelah 11 tadi ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Dan setelah 17 ada 20 Nah Maka sampai disini Aplikasi kita memiliki kompleksitas Yang sudah cukup baik Yang mana apabila game ini kita mainkan Kita sudah memiliki Struktur permainan monopoli edukasi Yang cukup kompleks Mulai dari perpindahan tempat Bergeser maju maupun mundur Sistem koin Denda Kemudian informasi dan kuis Nah maka tahapan terakhir Dalam pengembangan aplikasi ini adalah Menampilkan high score Atau menampilkan pemenangnya Yang akan kita buat sesaat lagi Untuk menambahkan hasil permainan Sebenarnya relatif mudah Di mana kita bisa menambahkan kode Pada fungsi update Di frame 10 Layar kode Pada fungsi update Disini kita akan tambahkan Apabila permainan itu selesai Jadi disini kita tulis if monopoli Dot status Sama dengan selesai Selesainya dalam tanda petik Ini artinya Game nya sudah selesai Maka kita bisa ubah Si status nya ini Menjadi High score ya Sama dengan High score Seperti ini Nah kemudian untuk menampilkan Si Hasilnya Kita bisa menggunakan popup Jadi kita tulis MPI.popup Kemudian kita Tambahkan disini Popup MC Kemudian kita Tulis Misalkan Hasil permainan Seperti itu ya Nah untuk list hasil permainan Itu disini kita Menggunakan Kode yaitu Monopoli Titik pemenang Nah ini sudah ada list nya Jadi sudah diatur Sebeningan rupa Karena ini tipenya string Dan Anda bisa Ngetrisk Atau mungkin langsung Ngecek Dan apa terjadi Yang apa yang terjadi Setelah Permainan selesai Anda bisa balik ya Misalkan Kembali Home Nah seperti ini Berarti Anda membutuhkan Fungsi kembali home Nah disini saya akan Menambahkan function Kembali home Itu adalah Go to And stop 2 Nah dengan cara ini Apabila dijalankan Nanti Permainan akan Menampilkan pemenang Dan akan Kalau Anda klik Akan kembali ke Halaman cover Kita uji coba Pada pengujian ini Sudah Melalui Dua putaran Sehingga apabila Pemain nanti Mencapai Garis finish Maka Permainan akan Selesai Seperti ini Muncul pesan Permainan selesai Dan Apabila Pemenang kita Pencet Maka akan muncul Hasil permainan Dimana posisi permainan Dimunculkan disana Secara berurutan Posisi 1 2 dan 3 Nah dari sini Permainan Monopoly edukasi ini Sudah sangat lengkap Kita membuatnya Ini kembali lagi Ke halaman Awal Dan kita bisa Memulai permainan lagi Nah Untuk finishing Kita bisa menambahkan Beberapa hal Seperti bagaimana Membuat opsi jumlah pemain Kemudian Memasukkan nama pemain Kemudian Sistem high score Dan sebagainya Sebagai tahapan finishing Anda bisa menambahkan Berbagai macam Opsi Dan jangan lupa Untuk mematikan Opsi Debug dadu Agar Pemain tidak Bisa mencurangi Permainan Nah terus kemudian Anda bisa Mempublikasikan ini Menjadi aplikasi Terbasis PC Maupun Android Apabila Anda ingin Mempublikasikannya Dalam format Android Anda bisa melihat Pada tutorial sebelumnya Demikian Tutorial pembuatan Quiz edukasi Menggunakan Adobe Animate Semoga bermanfaat Apabila ada pertanyaan Ada masalah Anda boleh drop Di kolom komen Dan untuk Kode lengkap Anda bisa download Di situs saya Wanda.org Terima kasih atas perhatiannya Dan sampai ketemu lagi Di tutorial-tutorial sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya